Intro Kamboja bikin ulah lagi pada Indonesia Setelah kemarin bendera Indonesia sengaja diterbalikan Lalu juara Indonesia pun cuma disuruh dipakai lampu mobil Sekarang berulah lagi Yang pertama Kamboja memasukkan cabang olahraga yang tak pernah ada Ini cabang olahraga Bokator yang asli Kamboja Ya pantesan aja Perolahan medali emasnya melesat cuy Ternyata gini toh caranya Yang kedua Indonesia dilarang ikut dalam cabang olahraga badminton alias bulu tangkis Khususnya di kategori ganda campuran dan ganda putri dan putra Alasannya Indonesia itu masuk dalam kategori tier 1 alias negara unggulan Jadi menurut Kamboja yang boleh ikut itu cuma negara tier 2 alias negara non unggulan Ini peraturan dari mana cok? Bener-bener ya nih kembang kuburan Nyari masalah terus sama Indonesia Mau jadi juara tapi dengan cara licik Aduh Begitupun di cabang balap sepeda Indonesia itu juara 1, 2, dan 3 Tapi lagi-lagi Kamboja bikin peraturan aneh Yang katanya cuma boleh 2 juara saja dalam 1 podium Maka Indonesia harus relakan Juara 3 ini digantikan oleh atlet Kamboja Asli licik banget nih kembang kuburan nih Pelatih Bali United Stefano Cugura Setuju jika regulasi pemain asing Liga 1 itu 5 plus 1 Lantaran menurut Teko itu sesuai AFC Dan demi bisa bersaing dengan tim-tim lain di Asia Tapi Teko pun mengatakan Seharusnya diperbanyak pertandingan sebelum Liga dimulai Seperti diadakan Piala Presiden atau Piala Menporan dan Piala Indonesia Karena menurut Teko agar saat kompetisi dimulai nanti Para pemain sudah tak kaget lagi Lantaran sudah ada pemanasan di turnamen Memang gak salah sih usulan Teko ini Cuma itu kalau PSSI-nya siap dan gak sibuk Kami pun setuju jika ada turnamen pramusim Tapi jika kita tahu alasan PSSI kenapa gak diadain turnamen pramusim Ya kami lebih setuju usulan Erik Thohir Erik Thohir bilang turnamen pramusim ditiadakan untuk sementara waktu Lantaran PSSI ini tengah fokus untuk benahi Liga musim depan Erik gak mau Liga musim depan ini akan sama dengan musim-musim sebelumnya Penuh kecurangan, penuh kontroversi, sistem gak jelas, duit sponsor amburadul Ya daripada fokus PSSI ini terpecah lantaran ngulusin pramusim Terus akhirnya Liga berantakan Ya mending fokus beresin persiapan Liga Terutama FAR Erik Thohir mengatakan Loh katanya Liga mau pakai FAR FAR itu gak mudah loh penerapannya Minimal butuh waktu 6 bulan buat persiapan Ya kalau gak disiapkan dari sekarang Ujung-ujungnya gak jadi lagi dong Fokus jadi terpecah Kita mau Liga musim depan itu lebih baik dari yang sudah-sudah Kita susun semuanya secara rapi dan terorganisir Kalau Liga sudah sukses dan jadi Liga nomor 1 di Asia Turnamen-turnamen itu pasti ngikutin lah Ujar Erik Thohir Pertanyaannya Emang segitu lamanya ya pasang FAR Apa gak bisa langsung dipasang aja? Menurut info yang kami dapat dari Ketua Pengamat Sepak Polar Reza Dan dari Direktur Bandung Premier League Doni Setiabudi Pemasangan FAR itu gak semudah yang dibayangkan Untuk FAR nomor 3 saja Yang ala kadarnya yang dipasang di BPL Menurut Doni Setiabudi Itu butuh waktu 4-5 bulan baru bisa diterapkan Sementara FAR resmi FIFA itu paling tidak butuh waktu 6 bulanan untuk persiapan Lalu apa saja sih yang harus disiapkan? Tentunya selain duit ya Yang pertama pertimbangan IFAB alias badan Statuta FIFA Yang berkoordinasi dengan PSSI Itu minimal butuh waktu 1,5-3 bulan Tujuannya agar PSSI tahu dan faham regulasi FAR dengan matang Jadi jangan asal pasang FAR tapi PSSI gak tahu aturannya Yang kedua perjanjian FAR itu butuh waktu kurang lebih 1-2 bulan Maksudnya FAR yang udah dibeli itu ada masa percobaan 1-2 bulan Jika oke lanjut jika tidak ya batal Jadi dicoba dulu Udah betul apa belum nih tata kerja Ketika dipasang FAR ya Yang ketiga persiapan dan pelatihan Baik operator FAR maupun perangkat pertandingan Itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan Jadi nantinya sebelum dilepas oleh operator milik FIFA Operator lokal akan dibina oleh operator milik FIFA Atau ditraining dulu istilahnya Biar paham soal cara kerja dan peraturan FAR Yang keempat persetujuan FAR Nah jika persiapan dan latihan udah kelar Pun harus tunggu 1 bulan Buat surat resmi FAR ini dikeluarkan oleh FIFA 6 monitoring Maksudnya FAR ini harus ditempatkan di sebuah ruangan khusus di stadion Yang aksesnya cuma bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja Selain itu selain monitor yang ada di lapangan Dan di ruangan FAR ada monitor yang terhubung langsung pada FIFA Sebagai controller utama Ya kurang lebih kayak gitulah Koreksi ya jika kami ada yang salah Ini pun kami dapat infonya dari mereka ya Nah ribet kan Jadi kalau nggak ada 6 syarat di atas Ya otomatis FAR yang akan dipakai di Liga 1 Bukan FAR resmi Paling FAR abal-abal Makanya mungkin saja PSSI mikir Daripada waktu habis buat gelar turnamen Tapi FAR akhirnya batal diadakan Yang mending fokus ke situ dulu Tapi gimana nih kalau nantinya nih FAR mah nggak jadi Eh turnamen nggak jadi juga Ya kita lihat nanti Liganya gimana Kalau tetap bobrok baru kita protes PSSI Tapi kalau FAR akhirnya nggak jadi Tapi Liganya bagus Ya kita pun harus apresiasi PSSI Gitu Dari Persib Bandung Ada yang nanya Nah bang kok di video welcome Edo Ada Haryono Apakah Haryono balik ke Persib Ini udah kami jawab ya di video sebelumnya Kami bilang Persib mempersilahkan Haryono Buat balik ke Persib Itu kata bos Teddy ya Silahkan nilai sendiri ini kode atau bukan Lalu ada yang nanya Edo deal Berarti CCB kiri Persib full dong Ada Edo, Rezaldi, Sato, dan Zelnando Oke kita jawab ya Kalau kata Luis Mila sih Biar ada persaingan di setiap lini Jadi para pemain ini Nggak bisa leha-leha Tapi coba deh perhatikan Resultan Luis Mila Baik Edo maupun Rian Kornia Dua pemain ini tuh Multi posisi Bisa back Bisa winger Bisa gelandang Maupun bisa jadi striker Dan ada satu fakta yang unik nih Di dua pemain ini Dua pemain ini ternyata Boot foot player Alias pemain yang kuat di dua kaki Baik kaki kiri maupun kaki kanan Dan ini pun berlaku Bagi semua pemain yang Dipertahankan Luis Mila Pevri Dua sisi kakinya hidup Beckham Dua sisi kakinya hidup Ferdi juga Fred juga Kalau Robby Dado dan Kakang Itu mah beda posisi ya Nggak masuk keuntungan Intinya Luis Mila ini Nampaknya Nggak Sembarangan Pilih pemain Luis Mila Nggak mau pilih pemain Yang cuma bisa main Di satu sisi saja Alias Luis Mila ini Cari pemain Yang bisa dirotasi Sana sini Sesuai taktiknya Makanya Menurut kami ya Meskipun Edo dan Rian ini Masuk di posisi Yang udah numpuk Di sektornya Tapi di lapangan Dua pemain ini Kemungkinan Tak selalu diposisikan Di posisi aslinya Ya bisa saja Edo jadi winger Atau gelandang Atau bahkan striker Begitu juga dengan Rian Ngerti dong sekarang Masa nggak ngerti juga sih Nah sekarang Pertanyaannya adalah Jika Luis Mila ini Mencari atau Mengincar pemain-pemain Yang multi posisi Dan memiliki Dua kaki yang sama Baiknya Siapa selanjutnya Dari semua Pemain yang telah Dirumorkan ke Persib Siapakah yang punya Kaki dobel Alias Multi posisi Apakah Putu Hames Isko Atau Zefren Faktanya Baik Putu Hames Isko Dan Zefren Punya dua kaki Yang sama kuat Silahkan nilai sendiri ya Persebaya kembali Umumkan Rekrutan terbarunya Setelah sebelumnya Ada Kasim Botan Itu yang terakhir ya Kini Persebaya Umumkan kembali Momen baru Dia adalah Kadek Raditya Yang ditukar dengan Koko Ari Dari Madura United Berarti yang belum Diumumkan Siapa aja nih Wildan Kandaimu Dan Dan siapa Ayo Ferdinand Hmm Emang yakin Ferdinand ke Persebaya Kabarnya sih Ferdinand gagal nih Di Persebaya Alias batal Itu kata dari Para akun bola Loh ya Kata mereka pun Ferdinand itu Sebenarnya akan pulang Ke Persib Oh gitu ya Tapi kayaknya Kami udah bikin duluan Dih prediksi soal ini Jadi katanya Si Persib ini tuh Mau in memorian Dengan para Eks pemainnya Sesuai slogan Persib yang baru tuh More than Ninety years Alias Sebuah kisah klasik Untuk masa depan Hehehe Sebuah kisah klasik Untuk masa depan Makanya Persib ini dirumorkan Akan merekut lagi Para pemain-pemain yang jadul Seperti Haryono Dan juga Ferdinand Senaga Ini pun diucapkan Pelatih Persebaya Aji Santosolo Persib musim depan Akan lumayan mengerikan Mereka sadar Butuh pemain yang punya mental Dengan slogan klasiknya Saya prediksi Persib bakal mengeberat Tunggu aja Ujar Aji Santosolo ya Berarti Persib lagi-lagi Bertolak belakang nih Sama Persebaya Persebaya musim depan Jadi Like new Alias rasa baru Dengan gak lagi Ngandalin pemain muda Tapi Mereka Mencoba membuat Los Galacticos baru nih Dengan merekut Bintang-bintang Hmm Kita lihat ya Siapa yang lebih unggul Apakah Era barunya Persebaya Atau Mode klasiknya Persib Menurut kalian Siapa yang unggul Persita Tanggerang Akhirnya Merealisasikan Rekrutan asing Terbarunya Sekaligus Mungkin Rekrutan asing Terakhirnya Seperti yang Sudah pernah kami bahas Dia adalah Palang pintu Asal Filipina Christian Rontini Rontini Akan berada Di Persita Selama satu musim Kedepan Dengan opsi Perpanjangan Dan pelepasan Dengan ini Sudah full ya Kuota asing Persita Tanggerang Andai 5 plus 1 Ada Persebaya Persebaya Jakarta 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 kabarnya Kabarnya akan gagal Mendapatkan striker Asal Turki Sinan Bakis Bakis kabarnya Lebih tertarik Bergabung dengan Klub Liga Spanyol Celta Figo Untuk itu Satu nama baru pun Mencuat Yang di gelandang Asal Spanyol Jesus Imas Pemain berusia 32 tahun ini Musim lalu Main di Liga Polandia Tampil sebanyak 20 kali Dan cetak 7 gol Serta 8 asis Hmm Jadi yang mana nih Yang bener Kok belum Madura United Kabarnya Mengicar Salah satu Penyerang lagi nih Kali ini Penyerang muda Asal Brazil Bernama Ribamor Musim lalu Ribamor Main di Liga 2 Brazil Bersama klub KP QNC Tampil sebanyak Merebas kali Dan cetak 10 gol Jangan lupa